Sempat koma selama tiga hari, seorang pemuda tewas akibat dikeroyok dan dilindas motor di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Kelima pelaku diketahui merupakan anggota salah satu ormas di Bandung. Pemicu penganiayaan dan pembunuhan ini dilatar belakangi oleh dendam salah satu pelaku. Petugas Satres Krim Pores Bandung melingkus empat dari lima orang pengeroyok yaitu JY, AY, RD, dan DK. Para pelaku di tengah rai mengeroyok dan menganyaya korban RM di pelataran rumah sakit AMC, Cilenyi, Kabupaten Bandung. Selain memukuli korban, salah satu pelaku juga melindas korban yang sudah pingsan dengan sepeda motor. Korban menerita luka memar serta pendarahan di otak sehingga harus dirawat. Setelah sempat koma selama tiga hari, korban akhirnya meninggal dunia. Pengeroyokan yang terjadi pada Senin pekan lalu ini dipicu oleh dendam pelaku EP yang masih buron. EP mengajak teman-temannya menuntut lantaran korban pernah memukul ayah EP. Setelah kita periksa, memang untuk motif itu adalah dendam. Karena sebelumnya yang bersangkutan itu dari kelompok ini ada masalah sebelumnya. Caranya diapain lagi mungkin? Untuk caranya sendiri itu dipukulin oleh lima orang, dipukulin lima orang. Kemudian terakhir setelah si korban pingsan itu dilindas oleh motor. Ya, pas saya sudah keluar dari AMC, ini teman-teman sudah dipukulin. Terus kamu ambil motor atau kamu lagi di motor? Lagi di motor. Lagi di motor. Ada satu yang kelepak langsung dibindas? Dari tangan para pelaku, petugas menyita dua unit sepeda motor metik. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung.